Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sahabat tanaman, kali ini kita akan berbagi informasi tentang tanaman paling indah, arti pemakan serangga. Sebelum kita lanjut, dukung kami agar channel ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tembuhan pemakan serangga adalah beberapa tembuhan karimfora berbeda yang memodifikasi daun-daunnya menjadi cipukan serangga. Sebuah hal tersebut yang diisi dengan cairan mematikan, cipukan tersebut yang dianggap sebagai tembuhan pemakan serangga yang sebenarnya. Terbuat dari teraunan yang dimodifikasi, namun mereka tidak selalu memiliki sepengah tabung dan prosesnya jauh lebih komlek. Tak hanya hewan yang memiliki kolongan karimfora, tembuhan juga punya jenis tanaman pemakan serangga yang termasuk dalam kategori tanaman karimfora. Dalam prakteknya, tembuhan karimfora ini memiliki bentuk daun atau bunga yang sedemikian rupa sebagai cebakan serangga. Di dalam daun atau bunga tersebut terdapat cairan mematikan untuk melumpukan bangsanya. Kamu juga bisa memelihara tanaman pemakan serangga ini lalu mengutakannya di lokasi-lokasi yang rentan dianggapai serangga, seperti dapur atau pekarangan rupa. Berikut ini 5 jenis tanaman pemakan serangga. 1. Kandung sumar Kandung sumar hidup secara privit atau menempel pada batang pohon, seperti jenis tumbuhan karimfora lainnya. Kandung sumar tumbuh baik pada tanah atau tempat-tempat yang miskin menunjuk harap. Kandung sumar ada yang hidup di tempat lembab dan sedikit jenar matahari dan ada pula yang hidup di tempat yang terbuka dengan cahaya matahari yang banyak. Kandung sumar atau cawan monyet Tanaman kandung sumar ini berbentuk seperti cawan atau cangkir dan banyak ditemukan di daerah-daerah tropis, seperti Kalimantan, Sumatera, dan Malaysia. 2. Embun matahari Tanaman embun matahari atau sundau di dunia dengan tentu ukuran dan jahat tubuh yang bervariasi. Tanaman ini memiliki tentakal di bagian ujungnya dan berlapisi oleh lem untuk mencokerap. Trosera, umumnya dikenal sebagai sandai, adalah salah satu negenera yang berterbesar dari tanaman karimfora. Dengan setidaknya 194 spesies anggota keluarga Trosera ini memikat. Penangkap Menmencurnak serangga menggunakan tentakal-tentakal dengan lem di ujungnya. Tentakal ini dapat bergerak serta membantu serangga mati lemas dengan cepat lalu mencurnak serangga yang telah terjebak di dalam tentakalnya. 3. Venus Flater Perangkap lelap Venus adalah sebuah tanaman karimfora yang bersaudah dari tanah basah subterbis di pantai timur Amerika Serikat di Carolina Utara dan Carolina Selatan. Tanaman tersebut menangkap mangasanya biasanya serangga dan laba-laba. Dengan struktur jebakan yang terbentuk dari belahan daun tanaman tersebut yang memiliki rambut-rambut kecil di permukaan dalam mereka. Tanaman berukuran kecil ini memiliki sekitar 4 hingga 7 daun yang tumbuh dari batang pendek dan sepasang lobus terminal yang berhasil dilepah sebagai jebakan serangga. Berbeda dengan tanaman karimfora lainnya, tanaman ini dapat membedakan manas serangga hidup atau mati dan daunnya dapat membentuk di dalam waktu 0, detik setelah dihenggapi serangga. 4. Butterwatch Butterwatch yang munculah yang umumnya dikenal sebagai Butterwatch adalah genis tanaman karimfora yang menggunakan cairan lengket untuk memikat, menjebak, dan mencernak serangga untuk menambah nutrisi yang kurang. Dari sekitar 80 spesies yang saat ini dikenal, 13 spesies adalah asli Eropa, 9 spesies adalah asli Amerika Utara, dan sisinya adalah asli Asli Utara. Butterwatch atau perangkat kertas lalat mengendalkan landiri lengket yang ada di permukaan daun untuk menangkap mangasah. Selain itu, Butterwatch juga dikenal karena bunganya yang mencolok seperti anggrek dengan warna kuning, merah muda, ungu, dan dutih. Tembuhan karimfora ini juga memakan agas dan biasanya ditemukan di Amerika Serikat. Itulah saudara-saudara informasi tentang istimewa tanaman pemakan serangga. Semoga berhubungan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!